Hai guys, informasi terbaru kali ini datang dari vendor Xiaomi ini. Pasalnya, belakangan ini Poco resmi meluncurkan ponsel seri terbarunya bernama Poco F4 di pasar global. Nah, ponsel ini hadir dengan membawa chipset Snapdragon 870 dan juga sejumlah peningkatan yang lain. So, daripada penasaran, kita bahas aja yuk spesifikasinya. Untuk diketahui, peluncuran Poco di Indonesia akan dilakukan pada 30 Juni 2022 mendatang. Kabar tersebut diketahui dari unggahan di akun media sosial resmi Poco Indonesia. Dalam sebuah unggahan video singkat, Poco mengkonfirmasi bahwa produknya akan diluncurkan secara virtual melalui kanal Youtubenya. Untuk itu, kita akan ketahui terlebih dahulu spesifikasinya ya. Oke, dari segi desain, Poco F4 ini hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz. Untuk layar ponselnya dilindungi dengan kaca Gorilla Glass 5 dengan tingkat kecerahan maksimal hingga 1.300 nits dan juga didukung dengan fitur penunjang visual seperti HDR10 Plus dan Dolby Vision. Untuk daya pacunya sendiri dibekali dengan chipset Snapdragon 870 yang dipadukan dengan 2 RAM berkapasitas 6x128GB dan 8x256GB. Untuk chipsetnya ini sama dengan Poco keluaran sebelumnya yaitu Poco F3 yang dirilis pada Maret 2021 lalu. Kemudian kita akan bahas dari segi daya. Ponsel ini dibekali dengan baterai berkapasitas 4500mAh dengan dukungan fast charging 67W. Sehingga kalian bisa mengisi daya hingga 100% dalam waktu 38 menit saja nih. Kemudian untuk fitur lain yang hadir ada fingerprint yang terintegrasi dengan tombol power. Kemudian ada pula fitur penstabil gambar optik ataupun biasa kita kenal dengan OIS di kamera utamanya yang beresolusi 64MP. Poco sendiri mengklaim bahwa ponsel keluaran terbarunya ini merupakan yang pertama hadir dengan fitur OIS. Selain itu ada juga 2 kamera lain di bagian belakang yang beresolusi 8MP dan 2MP. Kemudian pada bagian depannya terdapat kamera selfie beresolusi 20MP untuk menu jangkalian yang hobi selfie nih. Namun hingga kini belum diketahui lebih pasti harga dan juga varian mana yang akan dipasarkan di Indonesia. So kita nantikan saja pada tanggal 30 Juni 2022 mendatang ya guys. Ya demikian informasi kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di kanal Youtube Tribun Shopping. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!